Sebetulnya hadis ini berkaitan dengan seseorang yang memimpin, yang menjalankan kepemimpinan. Tetapi tidak berlaku adil. Dalam hadis yang dirayatkan oleh Imam Musim, bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah s.a.w. ketika itu bersabda, Sesungguhnya nanti kamu akan melihat, betul-betul mendapati, sesudahku, sepeninggalku, orang-orang, para pemimpin, para pembesar yang atara, yang hanya memperdulikan diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, dia monopoli untuk dirinya, dia tidak berduli dengan orang lain. Maka di saat itu, Perbuatan-perbuatan para pemimpin itu kamu mengingkarinya. Kamu tidak setuju, kamu tidak sepakat dengannya. Maka para sahabat bertanya, Mereka bertanya, Apa yang Anda perintahkan kepada kami, apabila kami mendapati ada pemimpin yang seperti itu, yang asarah, yang tidak peduli kepada rakyat, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang kebijakannya tidak membela rakyat, tapi menyulitkan rakyat. Pesannya apa, wahai Rasulullah, kepada kami? Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, Kala, Tunaikan hak-hak. Yakni hak-hak kamu yang itu adalah amanah dari mereka. Tunaikan. Kita tidak peduli dengan kesalahannya. Artinya apa? Kita tidak ikut campur dengan kesalahannya, tapi tunaikan saja haknya. Tunaikan. Lalu bagaimana kalau kita minta? Hak kita bagaimana? Hak mereka kita tunaikan sebagai amanah terhadap kita. Lalu bagaimana hak kita? Rasulullah berpesan, Kamu minta kepada Allah terhadap hak-hak kamu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ketika itu mengingkarinya? Lalu bagaimana dengan pemimpin yang perbuatannya seperti itu? Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, Fubibai'ati al-awal, Tepati perjanjian yang pertama, yakni ketika ada seorang pemimpin dibai'at, kemudian dia telah menjadikan pemimpin. Di negara-negara tertentu, seperti di negara kita, dengan negara demokrasi, melalui aturan-aturan, lalu terpilih pemimpin, telah dibai'at, diambil janji, dia akan memimpin. Ternyata pemimpin itu khianat. Rasulullah berpesan, tetap perintah-perintah pemimpin itu, selama bukan kemaksiatan, tepati. Ikuti saja. Ikuti, baik-baik, ya tawar. Kemudian, Fala'wal, kemudian yang setelah itu, Wa'a'tuhum haqqohum, lalu, hendaklah tunaikan hak-hak mereka. Tunaikan saja hak-hak mereka. Kemudian, Fa'innallaha sa'iluhum ammas tar'ahum, urusan kesalahan dan dosa-dosa mereka, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung jawaban terhadap mereka. Tentang kepemerintahan mereka. Jadi, pemimpin-pemimpin yang atharah, sesungguhnya, sesungguhnya dia akan bertanggung jawab dihadapan Allah nanti. Dia bisa hianat kepada rakyat. Dia bisa manipulasi. Dia bisa membohongi rakyat. Dia bisa menipu rakyat. Dia sisa tidak peduli dengan rakyat. Lalu, dia menyembunyikan segala-galanya. Tidak ada yang tahu. Apakah dia dengan cara korupsi, dengan cara manipulasi, dan seterusnya. Mungkin rakyat tidak tahu. Tapi, apakah Allah tidak tahu? Maka, orang-orang yang mengingkari seperti itu, jangan harap merasa aman di dunia, kemudian aman di akhirat. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan, keburukan, merasa aman? Iya. Banyak orang yang demikian. Seakan-akan, selama perbuatannya tidak diketahui oleh manusia, dia aman. Hanya aman dihadapan manusia. Apakah nanti akan aman dihadapan Allah? Apakah nanti dia akan dibiarkan dihadapan Allah? Tentu saja tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin meridui hal-hal yang seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.